selamat menikmati saya kenalkan langsung Assalamualaikum mas Assalamualaikum semua saya Iksan dari JNT Cargo saya business development luar biasa nah terkait dengan usaha cargo ya dulu backgroundnya memang di kuliah di logistik atau memang gimana mas oke kalau saya dulu kuliahnya itu kebetulan di perbanas pak perbankan sih jurusannya manajemen ekonomi manajemen iya dulu itu kebetulan waktu libur kuliah gitu-gitu kan 3 bulan gitu libur kuliah semester gitu-gitu saya sempat ikut apa ya kerja di tempat kebetulan kebetulan ada om gitu ya dia buka cargo ya udah ikut gitu oh usaha cargo disini ya omnya om saya usaha cargo jadi cargo ini bukan hal yang baru lah ya hmm dibilang baru banget enggak tapi enggak terlalu ini juga sih itu hanya kayak ngisi waktu libur kuliah aja sih oke jadi memanfaatkan waktu iya membantu om untuk bekerja lah ya betul sekalian nih sambil ini kan cari uang-uang jajan bener sih nah terkait di dunia usaha ya dari berbagai macam usaha disaat kondisi pandemi sekarang ya nah menurutmu tuh itu usaha cargo tuh gimana sih hmm menarik kah atau gimana kalau cargo ya pak ya kalau cargo itu kan kita jasa pengiriman ya barang ya dimana orang sekarang itu untuk belanja itu rata-rata pakai marketplace gitu kan pakai online dimana orang online itu hmm otomatis kan dia orang tinggal belanja dari rumah barangnya nanti akan diantar sampai ke rumahnya dia gitu jadi menarik dong misalnya gitu ya hmm masih ada cuannya gitu ya dibilang kayak misalkan sedangkan orang ini pak kalau misalkan kayak saat pandemi kemarin ya iya kan orang banyak pada WFH gitu-gitu kan nah WFH itu orang malahan lebih banyak belanja dari rumah males keluar ya iya sampai karena prokes itu betul dan dia juga lebih ini kan efisien kan dia nunggu di rumah sudah sampai barangnya nah tetapi dari dia klik belanjaannya itu sampai barang dia ke rumah itu kan pengirimannya itu bisa menggunakan jasa cargo kargo termasuk JNT cargo termasuk JNT cargo menarik terima kasih 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 dari kebetulan kan kau berkecimpung di JNT cargo ya hmm nah melihat bisnis cargo yang banyak sekali gitu apa sih yang diberikan oleh JNT cargo benefitnya maksudnya punya apa ya kelebihan dibanding misalnya cargo lain ya kita gak nyebut cargo lain tetapi apa sih hmm punya apa ya value nya value nya betul kalau value nya sendiri kita itu dari value untuk customer ya untuk customer itu kita harganya itu kita competitive sih pak harga murah iya harga kita gak dibilang murah itu sebenarnya gak murah dan gak terlalu mahal kita itu berada di tengah-tengah lah dibanding dengan kargo-kargo yang lain yang lain itu kita harganya kompetitif sih pak kompetitif harga kompetitif untuk customer gitu kan dan kita itu cargo itu di JNT cargo kita banyak kelebihan itu salah satu itu resinya itu bisa dilacak kalau misalkan untuk kargo-kargo konvensional ya kargo-kargo konvensional itu atau kargo yang lokal yang udah lama yang yang udah ada itu biasanya tuh resinya itu gak bisa dilacak pak barangnya udah sampai dimana kita susah tapi untuk CNT cargo kemanapun posisinya bisa dilacak karena kita itu kan kita ada kemitraan dan kemitraan kita itu nganter sampai ke gudang kita dari gudang kita itu pakai kendaraan JNT cargo kirim ke gudang destination kita dan itu gudang JNT cargo juga artinya kalau misalnya ada seseorang mau ngirimin paket di atas 10 kilo itu kemungkinan barang itu minim lah ya bahkan gak pernah itu ya ya kita itu jadi kalau misal barang untuk customer itu kita benar-benar ini banget pak concern banget ya ya benar-benar peduli banget sama barang-barangnya terima kasih customer gimana saat customer kirim barang sampai nanti yang customer penerimanya itu penerima barangnya itu dalam keadaan yang bisa dibilang ya utuh lah tanpa ada yang ini kaca atau apa rusak gitu ya betul pak yang rusak atau gak kalau misalkan memang ada yang rusak kita kan gak tahu ya namanya di perjalanan ya perjalanan namanya kena guncangan atau segala macem kalau memang ada yang rusak juga kita juga ganti rugi sebisa mungkin kita itu ganti buat si customer nya itu diganti rugi lah ya jadi customer nya itu kita juga carikan ini rusaknya gara-gara kenapa kita jelasin ke customer gitu nanti kita minta maaf setelah itu kita juga ada penggantian juga gitu itu kita